Apalagi setelah Ust. Farid Aman Utbah mengumumkan ketahuan dari orang petinggi syiah Indonesia yang sudah masuk ke dalam sunni Dia menceritakan pengalamannya dan bagaimana sudah ditetapkan 100 nama ulama di Indonesia yang akan dibunuh terlebih dahulu sebelum revolusi dimulai Termasuk beliau salah seorangnya Seandainya terjadi hal yang sama-sama kita tidak sukai Yaitu pemberontakan syiah di Indonesia ini menggulingkan pemerintahan seperti di Syria, seperti di India, seperti di Iran, seperti di Yemen Seperti di Indonesia, bapak-bapak adalah target mereka Kita adalah target mereka Seperti kata mereka, ada pemuda syiah di Makassar Ini yang cerita kepada saya ketika Tabla Akbar di Surabaya Di Makassar Seorang pemuda Diancam oleh Kelompok syiah Waktu kami di Indonesia ini sudah tidak lama lagi Sekarang waktunya kamu bergabung dengan kami Jika tidak orang-orang berjenggot-jenggot macam kamu yang paling dulu kami habisi Begitu bahasanya Waktu kami untuk merevolusi Indonesia ini sudah tidak lama lagi Kalau kamu bergabung cepat sekarang Jika tidak orang-orang yang berjenggot macam kali ini yang paling dulu kami kejar Jadi pak, tentu saja kita tidak mau Jadi pecundang mereka Jadi bahan sembelian mereka segala macamnya Oleh karena itu, dari sekarang pak Pasang doa yang benar kepada Allah Saya akan menjadi salah satu diantara pejuang Islam di Indonesia ini Semoga saat itu terjadi Saya tidak lari dari medan tempur Keluarga, segala macamnya Dari sekarang konsolidasi pak Lakukan, rapatkan barisan Lakukan konsolidasi Dengan kelompok-kelompok yang masih ahlu sunnahwal Jemaah Maaf pak ya Bukan saatnya lagi masalah kunut, tidak kunut Masalah maulid, tidak maulid Bukan saatnya lagi kita harus bertengkar di situ Masalah israq mi'rat, tidak israq mi'rat Masalah apa itu Baca bismillah sir jahar bukan saatnya lagi Tapi saatnya kita merapikan dan merapatkan Sof antara satu dengan yang lain Musuh bersama sudah diambang pintu Indonesia mendekati revolusi Kemarin saya baru bicara dengan orang terdekat Dengan orang-orang bin pak Bin sendiri meyakini Indonesia tidak lama lagi akan seperti surya Masya Allah Jadi kalau muslimin Rapatkan barisan kita dengan yang lain-lain